Terima kasih. Seorang rening service kita, Atika. Saya sekarang lagi di ini, pasar buah berkah. Gak ada yang lebih jauh lagi. Dokter, dokter. Aduh, dokter. Apalagi sih ini? Dokter ini, baju aku kejepit, toh. Astaga. Jangan bikin ayah kecewa. Apapun yang aku mau, aku selalu dapetin kau. Aku benar-benar gak ngerti. Kau ada si anak semaja ini. Kamu bisa jadi dokter seperti ini karena Om Rizal yang sudah membiayai semua kuliah kamu. Kalau aku tahu kompensasi jauh akan seperti ini, lebih baik dari dulu aku gak usah kuliah. Walaupun Tika sama sekali gak pernah ketemu sama ibu, Tika selalu sayang sama ibu. Kamu masih mau melakuk lagi? Bukan saya pencurinya. Dokter, dokter, dokter. Dokter itu harus tolongin saya. Ini menyakut hidup dan matinya saya. Saya minta maaf ya. Tadi Pak Satpam dan Pak Sukimin sudah salah menuduh kamu. Bangun! Sekarang juga kamu keluar. Kamu gak boleh tidur di sini. Tapi dokter... Gak pakai tapi. Mulai hari ini, kamu gak boleh tidur di kudang ini. Ngerti? Sekarang keluar. Makanya ma ikhlasin kepergian Aryo. Kalau mama ikhlaskan mama gak sakit seperti ini. Bapak? Apa kabar? Tika? Ibu? Bapak? Kenapa yang kamu di sini? Jauh-jauh kamu dengan saya. Sampai sekarang saya belum bisa melupakan meninggalnya anak saya, Aryo. Setiap kali saya mengingat dia, saya selalu menangit. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu bisa mengembalikan anak saya? Ayo jawab! Kamu bisa kembalikan anak saya yang meninggal! Sudahlah, ma. Ikhlasin, ma. Eh, gimana mama bisa ikhlas, ma? Semua ini gara-gara perempuan kabung ini! Sampai kapan saya akan tetap bunyi kamu? Sampai kapan saya akan tetap bunyi kamu? Sampai kapan saya selama kami, ma. Sultan? Kenal dengan perempuan tadi? Eh, dia... Dia pembunuh Aryo! Kamu gak boleh ngomong gitu, mak. Dia calon-calon istrinya Aryo. Memangnya dia kerja apa di sini? Dia cleaning service yang baru Sultan, tentu ada keluhan, dia pusing-pusing Om, antar dulu ya Silahkan Aku cinta kamu, Hatika Mas Aryo, aku cakap sama suamiku Kamu sadar gak sih? Kalau kamu penyebab peninggalnya Aryo Sekarang juga kamu keluar dari rumah saya Dan jangan dekati keluarga saya lagi Kenapa sih, Mama masih benci sama Tika? Padahalkan dia gak salah, Ma Malahan, Papa ada rencana Untuk bawa dia lagi ke rumah Papa ini aneh ya Mama begini kan gara-gara dia, Pa Kok Papa pakai mau bawa dia tinggal serumah sama kita? Pokoknya kalau Papa nekat bawa dia ke rumah Mama akan pergi Astagfirullahaladzim, Mama Yaudah, Mama Papa sebentar ya Ke toilet Nanti kalau drop, tolong bisa kagih Baik, Dok Permisi, Dok Setap Boleh, Om ganggu sebentar? Boleh, Om Tolong kamu jagain Hatika ya Dia polos dan bugu Gak tahu apa-apa Dia di Jakarta ini Gak punya siapa-siapa Om khawatir, Sultan Terjadi sesuatu dengan dia Sampai sekarang pun Om gak tahu Dia di mana Dan tinggal dengan siapa Pantas saja barusan dia tidur di guduk Baik, Om Saya janji Saya akan jagain dia Demi almarhum maharga Terima kasih ya Kalau gitu saya permisi dulu, Om Ya Ini yang Nai Sultan, Tolong Sultan, ke rumah cepat Nai, tunggu Nai Ada apa Nai? Kamu kenapa? Jangan, jangan Tunggu, Sultan Aku tunggu Nairah, Nairah Nairah, kamu kenapa? Nairah 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 Kavwani mana Nairah Zepra Y跟你 altan Apaan? Apaan ini? Sultan, kamu... Kamu kenapa sih? Jadi... Aku cuma... Kamu mempermaikan aku, Gil. Tapi ini gak lucu. Aku nyetir sampai gak konsen. Gara-gara aku khawatir sama kamu. Ternyata kamu cuma becanda. Dengasa sedikit, kenapa sih? Aku cuma mengasih kamu surprise. Kamu jadi orang yang serius banget sih. Santai dikit dong. Aku pikir kamu bakal seneng, bakal ketawa, bakal... Oh, udah deh! Tapi reaksi kamu malah sebaliknya. Tidak asal kamu tahu ya? Kelakuan kamu yang seperti ini... Makin lama bikin aku makin gak suka sama kamu. Ayrah itu sangat mencintai kamu. Om Rizal dan Tante Yulia juga sangat berharap... Supaya kamu bisa jadi menantu mereka. Jadi Mama Mohon. Kamu jangan mengecewakan mereka. Kamu jangan mengecewakan mereka. Kamu jangan mengecewakan mereka. Naikah. Maafkan aku, ya? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Eh, Putri. Ya, Pak. Atika kemana? Saya juga gak tau, Pak. Mungkin aja sekarang Atika sedang sakit. Ya udah. Kalau nanti dia datang, kamu suruh dia ngadap gerokan saya. Ya. Pagi ini tolong kamu bantu untuk gantiin tugasnya Atika... ...bersihin kamar maya. Ya. Baik, Pak. Ah. Astaghfirullahaladzim, kok ada mayat jatuh dari tempatnya? Kasian. Astaghfirullahaladzim, Perasaan, tadi mayat terlentang. Enggak, enggak. Bayangan aja. Bayangan, bayangan. Tolong! Tolong! Saya percaya, anda semua pasti bisa meningkatkan pelayanan di rumah sakit kita ini. Kerana... Tolong! Tolong! Anda mayat hidup! Apapun! 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 Itu... ini... 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 ini kamar mayat! Ada mayat hidup! Astaghfirullahaladzim! Abapun! Tu... telawan! Hei, bangun! Adikah bangun! 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 Saya kesianan dari dokter ya! Aduh ya ampun! Maaf ya ngerepotin ya! Saya jadi ngebuat semua orang ngebangunin saya tuh! Maaf! Eh, lo kemana kamu? Saya mau mandi! Mau kerja abis itu udah kesiangan ini dok! Kamu tau? Apa kesalahan terbesar kamu hari ini? Iya saya tau! Saya tadi bangunnya kesiangan toh! Tapi jangan dimarahi lah dok! Saya kan sudah minta maaf toh! Kamu ini gak ngerti-ngerti juga ya! Semangat saya sudah bilang! Kamu itu gak boleh tidur di gudang rumah sakit ini! Ngerti? Lah saya kan semangat gak tidur di gudang! Saya tidur di kamar mayat! Dokter kamar mayat itu kan bukan gudang toh! Wadika! Kalau maksud saya kamu gak boleh tidur di gudang rumah sakit ini! Itu artinya kamu gak bisa tidur di ruangan manapun rumah sakit ini! Lah berarti dokter jangan marahin saya lagi! Dokter sendiri yang ngomongin gak jelas! Sudah 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 sudah! Jangan terlalu keras sama dia! Kasian dia! Saya heran sama kamu! Kamu gak takut tidur sama mayat? Ya enggak lah dokter! Saya itu malahan lebih takut sama orang yang masih hidup! Karena kalau mayat itu kan gak bisa ngapa-ngapain toh! Tapi kalau orang yang masih hidup itu kan bisa saja ngejahatin saya! Terima kasih! Ramah kamu tahu pak! Tulu waktu aku mahasis waktu dokteran! Aku pun sama mayat yang mat-mat... Mat orang matat! Waktu ku berah perutnya... Tanganmu mayat terlalu gerak-gerak! Kamu aku malah ketawa! Bukannya takut! Takut kok ya sama orang mati! Takut itu sama orang yang masih hidup itu lebih menakutkan! Karena orang yang masih hidup itu bisa menyakiti orang lain! Kalau orang mati! Gak bisa ngapa-ngapain! Gimana aja kan? Gak bisa ngele! Saya salut sama kamu! Tapi rumah sakit ini ada peraturan! Karyawan tidak boleh tidur di rumah sakit! Memang... Kamu gak punya rumah? Ya udah kamu... Kamu carilah kos-kosan dekat rumah sakit ini! Yes! Dokter Sultan... Emangnya takut ya sama mayat? Ya dokter! Saya permisi dulu ya! Dia itu... Carul istrinya Almarhum dan Dokter Aryo! Dia di Jakarta sendirian! Gak punya teman! Gak punya keluarga! Makanya dia sering banget menghadapi rumah sakit! Sampai tak ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu Kini... Aku tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu Membawalah pergi cintaku Ada kemana pun kau menuju Jadikan temanmu Di sini ku pun bagiku Terus cintaimu di hidupku Di dalam hatiku Sansir Kini... Beri tak minta... Seperti... Tidak menarik Sebenarnya menarik Tidak menarik Seperti... Ya ampun, mata aku pun jadi bengkak sama perikai begini sih Pasti gara-gara nangis emang Sultan dikasih surprise Mereka semua sih bikin bete sih Aduh Oke apa ya Halo Namanya sih bagus Tapi kelakuannya Galak Apa kamu barusan bilang? Ah enggak Tadi saya bilang kalau namanya dokter itu bagus Sudah bersih ya dokter Selamat kerja Eh Kenapa dipindah? Jadinya saya salah pegang? Ajari dokter kena kopi panas toh Makanya lain kali itu harus hati-hati dulu Harusnya kamu yang hati-hati Kalau larut barang itu jangan semarangan Wah lah kok harus sayang hati-hati bagaimana toh orang dokter yang ngambil Makanya dokter kalau ngambil barang itu dilihat dulu toh Ini lagi bukannya minta maaf Eh Bapak Bukan mau kabur Saya mau ngambil odol Buat apaan? Kalau di kampung saya Kalau ada yang kena luka bakar Langsung diolesi odol Biar enggak melepuh Enggak usah Ini kan rumah sakit Salam untuk luka bakar itu banyak disini Kamu lupa Saya kan dokter Biasanya Walap iya tuh Aku bisa lupa kalau dia dokter Aku bilang bikin aku salah Bukan pasta Gimana sih? Tapi tadi kan udah dia gak usah ngelawan Hei hei What's going on? Apa ini? Ada apa sih sayang? Kamu dari pagi itu keliatan bete terus Ada apa? Kamu berantem sama Sultan Sultan tuh nyebelin banget ya ma Setiap kali aku kasih dia surprise Pasti responsinya nyebelin gitu Ngomel-ngomel gak jelas Sayang Kalau reaksi Sultan seperti itu Ya mungkin aja dia lagi stress Capek Dia kan sibuk sekali di rumah sakit Kamu harus belajar untuk maklum dong sayang Daripada kamu uring-uringan seperti ini gak jelas Gimana kalau kamu jalan ke mall Kamu beliin sesuatu buat mamanya? Hadiah? Hadiah? Buat mamanya? Nah irat-irat ini Banyak sekali cara Meraih hati seorang laki-laki Nah salah satunya Adalah memberikan kasih sayang dan perhatian sama mamanya Nah kalau mamanya sayang sama kamu Yang namanya Sultan itu dijamin Dia gak bakalan berani ninggalin kamu selamanya Ya Tante? Sultan Kamu sama Nairah berantem semalam? Itu Sebenarnya cuma Salah paham aja Tante Tante ngerti Ya kadang-kadang mungkin Kamu gak sabar menghadapi Nairah Tapi kamu harus maklum Nairah itu anak tunggal Sultan Jadi dia terbiasa dimanja Sejak kecil Jadi Nairah ya masih sering ampekan Kamu ngerti maksud Tante? Ya Tante Mengerti Bagus Terima kasih Sultan Wow Bagus banget Terima kasih ya Kamu memang calon menantu yang baik Iya dong Tante Aku gak anggap Tante kayak mamaku sendiri Oh Tante ada satu lagi Tante pasti suka ini Ayo dong Cika Suntik gak sakit kok Hanya kayak digigit semut aja Ya Aku mau Kalo jika gak disuntik Kapan jika mau sunting? Nanti gak bisa bersama temen-temen Ya Mau ya Dokter lo Dokter Kalo anak ini gak mau disuntik Ya jangan dipaksa kok Jadi kamu lebih tahu daripada saya Silahkan kamu sunting sendiri Sepertinya kamu lebih tahu dari semua dokter yang ada di rumah sakit ini Adek Kamu mau denger cerita dari kakak gak? Jadi gini Pada suatu hari Ada di sebuah desa itu memiliki satu patani yang memiliki sawah yang besar sekali Dan di sawah itu ditanemi dengan ketimun-ketimun yang banyak Tapi sayangnya disitu tuh ada si kancil yang sangat nakal yang suka mencuri ketimun Terus jadi dia taruh orang-orangan sawah yang kayak boneka begitu Tapi badan boneka itu semuanya dilumuri lem Terus ketika malam hari si kancil ini dateng nih ke sawah nih Pas ngeliat si orang-orangan sawah itu dia bilang gini Ha 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 Saya tahu kalo itu cuma boneka saja Dia tonjok Satu lagi ditonjok Tonjok dua-duanya Dan tapi tangannya si kancil itu dua-duanya tuh jadi lengket Jadi akhirnya pak tani itu bisa menangkap si kancil yang nakal Begitu akhir ceritanya Alhamdulillah tuh kan gak berasa Gak sakit kan rasanya Ya udah besok-besok jangan nangis ya kalo disuntik ya Heran Anak tadi udah aku puji tapi gak berasa Giliran Natika kok dia bakal nurut Sudah apa tuh dokter? Ada yang bisa saya bantu? Tolong buatkan saya panas Taruh di meja saya Sekarang gak pake lama Walah dokter ini bagaimana tuh? Udah lupa kalo saya hanya klineng servis disini Dokter kata pak Sukimin itu tugas saya cuman mengepel Menyapu Itu terus ngelap-ngelap kaca sama buang-buang sampah Nah kalo yang bikin-bikin itu bukan tugas saya tuh Itu tugasnya OB Bagus Itu artinya kamu udah paham Ingat Setiap orang yang bekerja di rumah sakit ini Punya tugas masing-masing Dan kamu Jangan so-soan ngerjain tugas orang lain Berdi Mengapa kamu sudah Jangan lupa Aduh So Jangan lupa Jangan lupa Bagi cintamu Tidak tahu apa-apa Dia di Jakarta ini Tidak punya siapa-siapa Sultan Bisa Ya Om Oke Terima kasih ya Barin Eh Ma Ari Kamu itu cepet-cepet dong cari jodoh Soalnya Mama sama Papa itu udah kepengen banget Lo memang cucu Tapi kamu jangan membuat kesalahan sama seperti kakak kamu ya Kalau kamu mau cari jodoh itu kamu harus lihat Bibit, bebet, bobotnya Jangan seperti perempuan kampung itu lagi ya Ma Mama jangan nyalain Atika terus dong Ma Kalau sikap Mama kayak gini terus Mas Aryo tuh gak bakalan tenang disana Semalam Mama ketemu sama perempuan itu Mama ketemu sama Atika Aduh udah deh Mama gak mau denger nama perempuan itu disebut-sebut depan Mama Mama Mama, Mama, tunggu Mama ketemu sama Atika dimana? Mama ketemu sama Atika itu Dua gak sakit Kayaknya dia jadi keling service gitu deh Terus kenapa Mama gak bawa dia balik kesini? Kamu itu sama Papa kamu sama aja ya Kepingin perempuan itu balik lagi ke rumah ini Awas ya Kalau sampai kamu bawa lagi perempuan itu kesini Mama gak suka Kalau Mama terus marah dan nyalain Atika Itu namanya Mama gak percaya sama takdir Fahri Fahri mau kemana kamu? Pergi Ma Fahri Lah mbak gak salah aku dong Orang aku dilarang kok tidur di gudang Ya kalau aku tidur ke kamar mayat berarti gak salah aku dong Ah, lagian dokter Sultan itu aneh-aneh aja tau gak sih? Aneh kerjaannya marah-marah terus Beda nih sama di kampung aku Kalau di kampungku itu Yang namanya dokter itu pasti baik sekali Lembut Perhatian sama pasiennya Beda ternyata sama di kota mbak Apalagi nih Yang namanya dokter Sultan Wala galaknya minta ampun Gak ada baik-baiknya Gak ada manis-manisnya sama pasien Gini nih Kalau dokter Sultan masuk ke kamar pasiennya Pasti dia ngomongnya tuh dingin Kayak berhadapan sama batu begitu lho mbak Gimana pasien mau bisa seneng sama dia? Eh menurut aku ya Kayaknya dokter Sultan itu Namanya gak seharusnya Sultan toh Harusnya namanya diganti aja jadi sulitan begitu Soalnya dia tuh selalu kesulitan ngomong Kesulitan senyum Kesulitan ramah sama orang Aneh tuh orangnya Kalian nyimakan cerita aku Kenapa toh? Kau? 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 Maafin saya tuh. Abis itu siatika. Bisa-bisa kenapa dicat? Kayak begini. Iya ya. Dokter, saya tahu saya salah. Tapi kan saya udah minta maaf. Saya mau dibawa kemana tuh dokter. Dokter, saya janji deh. Saya nggak akan ngejelek-jelekin sama dokter lagi. Saya juga janji dokter. Saya nggak akan tidur di rumah sakit lagi. Saya akan tidur di rumah saya sendiri kok dokter. Memangnya kamu udah punya rumah? Ya lama-lama, ntar juga pasti aku punya kok. Dokter, saya mau dibawa kemana? Ntar aku tahu aku salah. Tapi kan aku udah minta maaf tuh. Masuk! Ini sih, Mbak. Mbak, tahu yang namanya Atika nggak? Atika, Atika baru aja dipecat, Mas, tadi. Dipecat? Kenapa, Mbak? Panjang, Mas, ceritanya. Memang Mas ini siapa yang Atika ya? Yaudah, makasih ya, Mbak. Dokter, saya mau dibawa kemana tuh dokter? Dokter, mau ninggalin saya di sini ya? Dokter, jangan tinggalin saya tuh. Diam, Kak! Sekarang dengerin perintah saya. Kalau sampai satu kata aja keluar dari mulut kamu, saya benar-benar akan pecat kamu. Berarti! Sekarang turun! Turun nggak? Cepetan! Gimana? Kamu suka nggak sama kontrakan di sini? Lokasinya dekat sama rumah sakit. Bagian. Biayanya juga sama yang murah. Kebetulan saya kenal juga sama yang punya. Jadi bisa dikasih diskon. Soal lingkungan di sini aman dan tenang. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kalau lapar, gampang. Sini banyak warung kamu bisa beli sendiri. Bagus nggak tempatnya? Kamu suka nggak tempat ini? Jawab dong. Kok diam aja? Kamu ini kenapa sih? Sakit gigi? Jawab! Oh ala dokter ini aneh toh. Tadi bilangnya saya nggak boleh ngomong. Kalau ngomong sedikit aja langsung dipecat. Sekarang malah disuruh jawab. Ya sekarang udah bisa ngomong ya. Kan saya nanya. Jadi kamu harus jawab. Begitu ya? Jadi saya nggak jadi dipecat nih kalau ngomong? Hehehe si Kurla. Tapi ini sebenarnya ada apa sih dokter? Kok nanya rumah ini ke saya toh? Ini rumah kontrakan khusus buat kamu. Tapi jangan ger. Saya kalau nggak disuruh sama dokter Rizal. Saya juga nggak mau repot-repot kayak gini. Jadi kontraan ini buat saya toh dokter? Ini kontraannya bagus tenang. Tapi saya nggak ada duit untuk bayar kontraan. Kamu tenang aja. Semua akan di cover sama rumah sakit. Tapi dipotong sama guys kamu. Ya sudah nggak apa-apa dokter. Itu pun juga udah Alhamdulillah sekali. Rumah sakit itu kok terlalu baik sekali ya sama saya. Dokter juga baik sekali tuh sama saya. Hehehe. Nggak usah berlebihan kayak gini deh. Ntar dilihat yang lain gimana. Tadi kira saya ngapain-ngapain kamu lagi. Hehehe. Ini juga saya mau berhenti. Nggak bisa bagaimana toh ini dokter. Hehehe. Sultan, kamu tuh udah kayak kerbohan dicocok hidungnya. Nggak punya pilihan. Cuma bisa nurat aja apa kata keluarga Rizal. Tadi kata keluarga Rizal. Tadi kata keluarga Rizal. Salam. Salam. Lihat gimana. Keren nggak Mama? Cantik banget Ma. Habis shopping di mana Ma? Calon istri kamu itu pintar banget nyenangin hati Mama. Jadi semua ini pemberian air lah? Ya iyalah. Kamu pikir Mama dapet duit dari mana sebanyak ini? Nggak mungkin lah. Kamu tahu? Semua barang-barang ini mahal. Nih, Nih. Kamu lihat. Cincin ini Mama sudah lama pengen. Tapi baru sekarang kesampean. Aku tahu Ma. Gaji yang aku kasih ke Mama. Nggak cukup untuk beli barang-barang seperti ini Ma. Ini bukan berarti Mama andrih begitu aja dong pemberian air lah. Malu Ma. Kamu itu kenapa sih? Mama nggak minta kok sama dia? Dia yang ngasih Mama. Ngasihnya juga dengan tulus. Ini satu tanda. Kalau dia bukan cuma hanya sayang sama kamu. Dia juga sayang sama calon mertuanya. Itu namanya calon menantu yang baik. Bapak cek kau itu sama dia. Jadi daerah pikir semuanya itu bisa dibeli dengan uang. Termasuk cinta. Apapun yang aku mau, aku selalu dapat tinggi. Apa ini? Ada buat kamu. Calon istri kau itu pinter banget nyenangin hati Mama. Cincin ini Mama sudah lama pengen. Jangan ragu, Sultan. Nara itu masa depan kamu. Dia bukan cuma tiga untuk kalian kamu. Tapi juga untuk keluarga kamu. Adalah kesalahan besar kalau kamu sampai ninggalin dia. Jangan sampai kamu salahkan keputusan, Sultan. Aku gak tahanlah semua ini. Sultan, kamu tuh udah kayak kerbohon dicocok hidungnya. Gak punya pilihan. Cuma bisa nurut aja apa kata keluarga Risa. Nurut aja apa kata ibu kamu. Kamu gak kepipin dari seorang pecundang, Sultan. Mas, iki loh, aku mau beli roti. Tapi, bisa ngutang gak ya? Gimana ya, Mbak ya? Ayolah, Mas. Sekali ini aja. Antika? Sedikit aja lah, boleh ngutang rotinya. Ya? Boleh ya, Mas ya? Ya, saya tahu sih, Mbak. Cuma dulu tadi. Sekali ini aja saya ngutang roti. Saya ini lapar loh, Mas. Kasih dia lima roti, Mas. Oh iya. Baik, Pak. Mas Fahri? Ya. Pilihin yang enak-enak ya, Mas. Oh iya, Pak. Ya, ini maunya. Maksudnya, Pak ya? Iya. Jadi, ini buat kamu ya. Sekarang, kamu ikut aku. Yuk. Mas, aku mau dibawa kemana, Toh? Maaf, kalau ke rumahnya Mas Fahri, saya enggak mau. Lo emangnya kenapa? Ya udah, kalau gitu kita ngobrol aja ya di cafe. Aku tahu kamu pasti kelaparan, kan? Ayo, kita ngobrol aja enggak ke rumahku ya. Kok diliatin aja sih? Ini banyak kotorannya loh. Hitam-hitam gitu. Mana sih? Ini. Itu bukan kotoran. Itu namanya black pepper. Pepper? Lada, lada hitam. Kamu tahu kan lada? Iya, iya. Gimana rasanya? Ya lumayan lah, Mas. Ngomong-ngomong, kamu tuh gak jadi dipecat ya di rumah sakit itu? Enggak. Terus sekarang kamu tinggal di mana? Aku baru aja. Ngontrak di deket rumah sakit gak terlalu jauh. Sayang banget, Ika. Kamu harus ngeluarin duit buat sewa kontrakan. Padahal kamu kan bisa tinggal di rumah aku. Gratis lagi. Uang hasil kerja kamu kan bisa kamu tabung. Ya... Aku tahu sih. Kamu ngerasa gak enak sama mamaku. Tapi percaya deh sama aku. Aku yakin lama-lama mamaku pasti sayang sama kamu. Iya, saya tahu kok. Kalau ibunya Mas Fahri itu orang yang baik sekali. Tapi saya cuma gak mau ngerepotin orang aja. Kalau saya terus ngintilin keluarganya Mas Fahri, kapan tau saya jadi mandirinya? Iya, iya. Ini kamu... Itu apa, Thomas? Ini sedikit uang dari aku buat kamu. Kamu gak usah sungkan ya. Gak usah gengsi juga. Kamu bisa pakai uang ini buat beli makanan, buat beli kebutuhan sehari-hari kamu. Terima ya? Maaf, Mas. Saya gak bisa terima. Tika, kamu tuh kenapa sih? Aku ajakin tinggal di rumah aku gak mau. Aku kasih sedikit uang juga gak mau. Saya hanya gak mau aja ngebebanin orang. Aku udah tahu. Aku Evolution ke santan. Saya akan suger sebaga. Aku setting. Aku setakat, aku nak udah temin. Aku setς pulang. Terima kasih. Ehm, lagian kan kos-kosanku itu baru. Masih harus dibersih-bersih dulu. Lain kali aja ya, Mas, ya? Bener ya, lain kali. Ya, aku bawa ya, Mas. Eh, Atika. Kalau misalnya kamu butuh apa-apa, jangan sungkainya buat telfon aku. Uji, Mas. Hati-hati ya. Mas Lari juga hati-hati ya. Dadah! Nairah, kamu kok bilang-bilang kalau mau datang ke sini pagi-pagi? Masa sih? Aku harus minta izin ke rumah sakit aku sendiri? Bukan begitu. Ini kau di... Kenapa? Kamu gak keberatan, kan? Punya foto calon istri kamu di meja ini? Supaya semuanya tahu kalau kamu udah punya calon. Tapi... Apa ini gak terlalu berlebihan? Kamu kenal sih? Kamu kayaknya gak suka gitu. Bukan gitu, Nairah. Tolong kamu dengar aku, Ben, Ben. Ada sesuatu yang ingin aku omongin sama kamu. Soal apa? Soal perjodohan kita. Apa kenapa? Apa ada masalah? Kamu tahu, kan? Aku melakukan ini... Demi orang tua kita. Demi orang tua kamu. Dan juga keinginan dibuat aku. Maksud kamu... Kamu berubah pikiran? Tolong kamu jangan salah mengerti. Aku mau aja menikah sama kamu. Tapi satu hal yang harus kamu sadari. Pernikahan kita ini... Belum tentu seindah apa yang kamu bayangkan. Maksud kamu? Aku cuma takut. Nanti kita sama-sama akan menyesal. Karena kalaupun kita sudah menikah... Bisa jadi kita sama-sama gak akan bahagia. Baik aku... Maupun juga kamu. Jadi sebaik takut. Benar! Benar, tunggu! Kenapa sih? Kamu gak pernah mau dengerin sampai aku selesai ngomong. Ya, masuk. Dokter, permisi. Saya mau ambil sampah dulu ya. Atika. Kamu sudah pindah kontrakan. Sudah, dokter. Baru aja kemarin. Saya dengar kamu di Jakarta gak ada keluarga. Terus, keluarga kamu adanya di mana? Orang tua saya kebetulan... Sudah gak ada sejak saya kecil, dokter. Dan dari kecil juga, saya sudah diangsu sama si mbak saya. Kebetulan sekarang si mbak saya itu tinggal sendirian di Dusun Wakir Kidul. Dusun Wakir Kidul? Iya. Dokter, tahu daerah itu juga ya? Iya. Saya pernah praktek dokter PKK di sana. Tapi... Alam aku. Orang tua kamu sudah lama meninggal. Kalau ibu saya meninggal sejak melahirkan saya. Tapi kalau bapak saya... Itu saya juga gak tahu dia itu meninggalnya karena apa. Karena si mbak saya juga tidak pernah mau menjelaskan ke saya. Bahkan sampai sekarang pun... Saya itu sama sekali belum pernah melihat wajah bapak saya, dokter. Eh, tapi kalau ibu saya, saya punya fotonya. Setiap hari juga ini saya bawa di dompet. Dokter mau ngeliat. Ibu saya itu cantik. Karena si mbak saya sih kalau ibu saya itu mirip sekali sama saya. Kalau menurut dokter, ibu saya itu mirip gak ya sama saya? Cukup, mbak. Cukup! Kamu ingin aku meninggal dengan air, kan? Aku akan meninggal dia, mbak. Kamu gak usah peduli lagi dengan perasaan aku. Atau kebahagiaan aku, mbak. Kabarnya tika hampir, mbak. Mbak bagaimana di sana? Kamu gak usah khawatir, nuk. Simba, mbak daik saja kok. Maafin aku, mbak. Nairah! Oh my God, Nairah! Nairah! Di sini ku pulang bagiku, terus cintaimu di hidupku. Di dalam hatiku. Terima kasih atas dukungan anda. Terima kasih.